Buat saya dan Farid. Terima kasih buat yang sudah hadir di Zoom dan juga menyaksikan lewat Facebook karena kita live dari Facebook Let's Talk. Jadi bisa diakses juga di Facebook Let's Talk dan nanti akan di-share di Facebook. Kita juga, saya Farid dan Mbak Mia. Dan nanti rekaman kita di Zoom ini akan juga di-upload di kanal YouTube Let's Talk. Jadi jangan khawatir buat kawan-kawan semua yang tidak bisa menyaksikan baik di Facebook atau tidak bisa bergabung di Zoom nanti juga akan bisa menyaksikan di kanal YouTube Let's Talk. Akan kita upload seperti biasanya. Semuanya ada di kanal YouTube Let's Talk. Nah, teman-teman semua, salam solidaritas, salam sehat, salam keragaman, salam feminis, dan salam Let's Talk tentunya. Saya Ira, saya host kegiatan kita kali ini dan kegiatan kita kali ini feminist book on Facebook atau biasa kita singkat FB on FB. Dan ini sudah memasuki sesi yang ke-6 ya. Kita sudah membahas 6 buku hingga saat ini. Dan ini salah satu kegiatan Let's Talk yang baru. Makanya masih 6. Kalau yang lainnya sudah 70-an, 80 gitu. Kalau yang ini baru 6. Nah, judul buku yang akan kita kupas, akan kita kulit-kulit, dan akan kita dengarkan pemaparannya nanti dari penulisnya langsung adalah berjudul Sejarah Waria Yogyakarta, Kisah Ketahanan Komunitas Terpinggir. Dan buku ini Fresh from the Oven. Jadi ini terbit Agustus 2024, catakan pertama. Mudah-mudahan akan ada catakan kedua, ketiga, keempat. Gitu ya, Mbak ya. Insya Allah ya. Jadi, teman-teman, ini sekalian juga promosi. Buku dari Mbak Masturia bisa ditunjukkan. Saya sudah beli, Mbak Mia sudah beli. Mbak Mia tunjukkan dong bukunya, Mbak Mia. Tunjukkan bukunya. Nah, itu. Mbak Masih tunjukkan bukunya. Itu Rp90.000 belum masuk ongkos kirim ya. Hasil dari penjualan buku ini disumbangkan atau donasikan ke WCC atau Wariakrasi Center di Yogyakarta. Gitu ya, teman-teman. Sekaligus donasi bersedekah, gitu ya. Dan juga bisa dapat buku keren dari Mbak Mas, Masturia. Nah, nanti Mbak Mia akan mengenalkan Mbak Mas atau Masturia Sadan. Dan saya memperkenalkan Mbak Mia, tugas saya sebagai host. Mbak Mia ini adalah salah satu relawan last talk. Dan beliau ini adalah seorang antropologi feminis dan konsultan gender. Konsultan gender. Nah, dukun juga ya, Mbak. Dukun. Out of the record aja kalau dukun. Dukun antropologi maksudnya. Nah, saya akan langsung menyerahkan forum ke Mbak Mia untuk memandu jalannya diskusi. Terima kasih semuanya. Dan kita relax aja ya, santai ya. Mbak Mas, nanti Mbak Mas bisa sharing tentang isi buku. Dan nanti akan ada Q&A di akhir. Dan ini satu setengah jam. Jadi silahkan dipakai waktunya 40 menit, 45, 50 menit. Terserah Mbak Mas. Oke, terima kasih. Mbak Mas, makasih banyak ya. Mbak Mia, makasih. Meskipun sedang jadi rocker, serak-serak basah, tapi suaranya serak-serak. Tapi masih tetap bersedia untuk hadir di acara kita ini. Terima kasih. Saya serahkan langsung ke Mbak Mia. Silahkan Mbak Mia. Oke. Terima kasih Mbak Ira. Ini mohon maaf suara saya masih begini. Jadi saya nggak akan banyak omong. Mungkin saya tidak akan memperkenalkan Mbak Mas secara detail karena saya sendiri juga belum kenal Mbak Mas. Nanti Mbak Mas mungkin bisa memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu. Tapi Mbak Mas ini yang jelas sama dengan saya. kami sama-sama fokusnya di studi tentang waria atau transpuan ya. Nah, itu sih yang bisa saya sampaikan. Dan bagi saya yang menarik dari Mbak Mas ini adalah tentang resiliensi ya, ketangguhan transpuan. Karena lebih melihat ke arah kapasitas yang seperti itu. Karena kita, karena sebagai pengantar saja, kita tahu di Indonesia kan gender yang diakui oleh pemerintah secara formal kan hanya ada dua. Perempuan dan laki-laki. Dan itu kan tertuang persis di invest nomor 9 tahun 2000 di tentang PUG. Nah, dan selanjutnya juga oh ya, ini sebenarnya adalah hal yang tapi ini udah online ya. Jadi, saya nggak bisa bilang ini off the record. Tapi, di suatu pertemuan saya itu baru tahu bagaimana pemerintah Indonesia itu sangat-sangat tidak mengakomodir keragaman gender. Jadi, nanti kita ini kan nanti ada saya lupa tanggal berapa tapi nanti kan ada pertemuan COP. PCOP itu pertemuan untuk perubahan iklim di Azerbaijan. Kan ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Nah, di situ itu ketika persiapan itu dilakukan itu pemerintah itu sudah secara tegas. Jadi, ada perwakilan dari Kementerian Waktu itu dia secara tegas menyebutkan hal-hal yang tidak boleh ada di negosiasi tentang perubahan iklim. Dan satu-satunya adalah tentang gender yang lain selain perempuan dan laki. Jadi, ada term-term yang tidak boleh digunakan oleh pemerintah Indonesia. Termasuk adalah identitas gender. Identitas gender itu adalah term yang terlarang bagi pemerintah Indonesia dan itu tidak akan disebutkan di COP nanti di Azerbaijan. COP itu adalah pertemuan rutin tentang perubahan iklim. Itu sih yang bisa saya sampaikan dan karena kita formatnya adalah ngobrol santai jadi ya saya serahkan ke Mbak Mas silahkan untuk memperkanalkan diri secara singkat Mbak Mas ini siapa? Ini jilbapan tapi ngomong soal transpuan. Ya, begitu deh. Orang Indonesia itu kan selalu dianggap yang yang seperti profilnya Mbak Mas ini kan tidak ngomong soal gender lain selain perempuan dan laki. Silahkan Mbak Mas. Ya. Baik Mbak Mia. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Suara saya terdengar dengan jelas Mbak? Jelas Mbak. Oh ya. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Kurya Sa'dan. Saya berasal dari Sumeneb, Madura. Saya alumni pondok posantren. Dan sejak kecil saya belajar tentang Islam. Tapi dari perspektif yang ramah terhadap kelompok minoritas dan kelompok marginal. Saat ini saya sedang menempuh studi S3 dan sedang proses menulis disertasi di Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada dengan judul disertasi saya tentang makna keberagamaan kelompok waria relevanasinya pada pemenuhan hak beragama kelompok waria di Indonesia. Itu judul disertasi saya. Sedangkan pada sesi diskusi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Lestok dan karena telah mengundang saya, mengajak saya untuk berbagi diskusi buku ini. ini buku karya saya tentang waria, nomor empat ya. Karena buku pertama tentang santri waria, buku kedua tentang solidaritas waria, buku ketiga itu tentang si perlindungan waria, buku keempat tentang sejarah waria. Sedangkan buku yang diterbitkan 2023 itu tentang biografi teolog feminis Indonesia, Ibu Nono Murniati. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang hadir di Zoom meeting ini, terutama sahabat saya namanya Laili Nur Anissa. Terima kasih sangat sudah mau membeluangkan waktu hadir di acara ini. Saya sangat bahagia ketika ada sahabat ikut serta mendengar diskusi saya ini. Terima kasih sangat Laili. Mengenai presentasi ini, saya diminta untuk memaparkan beberapa pemaparan. Saya mohon maaf tidak menyiapkan PPT, karena saya pikir itu bentuknya adalah talk show. Ternyata saya disuruh untuk presentasi sendiri. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan presentasi ini masuk pada permintaan panitia. Saya pertama akan menjelaskan proses penulisan buku. Ini bukunya. Pertama, proses penulisan buku ini adalah salah satu proyek dari BFDW yang dikasih ke Yayasan Kebaya. Kebaya itu singkatannya Keluarga Besar Waria Yogyakarta. Proyeknya itu berbentuk penulisan-penulisan buku best practice terhadap program yang diberikan oleh BFDW. Jadi, karena itu bentuknya adalah buku best practice dari program, sasarannya adalah teman-teman waria. Jadi, ada tiga bentuk pelatihan, workshop dan training pelatihan menulis, yang mana seluruh pesertanya itu adalah kawan-kawan waria. Dan yang memilih adalah para pengurus Yayasan Kebaya. Kemudian, pesertanya itu sejumlah 25 orang yang dengan catatan bersedia menulis buku. Bersedia menulis buku yang nantinya buku itu berbentuk bunga rampai. Artinya, berbentuk ontologi, kumpulan, pengalaman-pengalaman teman waria mendapatkan bantuan program. Saya diminta sebagai penyunting, kala itu sebagai penyunting dan sebagai perancang penulisan buku. Saya dengan senang hati menerima ajakan tawaran penulisan buku itu karena menurut saya ini kesempatan emas buat teman-teman waria belajar menulis. Nah, training pertama berhasil, training pertama itu pelatihannya adalah cara menulis storytelling yang mana narasumbernya direktur sebuah LSM yang berkonsentrasi di HIV, kala itu. Training pertama berhasil teman-teman waria pada antusias mendengarkan training itu dengan jumlah peserta 25 orang. Bulan berikutnya ada training lanjutan, yaitu menulis dengan tulisan yang ringan tetapi bermakna narasumbernya adalah Sinta Maharani, wartawan Tempo. Dan ternyata pesertanya itu menyusut gitu. Mulanya itu 25 orang menjadi kalau nggak salah 18 orang. Di situ kemudian Sinta Maharani ini sebagai narasumber dari hasil training dia meminta bentuk tulisan gitu. Nah, ketika ada bentuk tulisan ini teman-teman ternyata tidak menulis gitu ya seperti yang diminta oleh narasumber gitu. Terus pelatihan ketiga sebulan kemudian saya sebagai ininya, sebagai fasilitatornya. Jadi saya menjelaskan tentang praktek menulis. Praktek menulis, langsung menulis di tempat gitu. Dan ternyata pesertanya kalau nggak salah cuma 12 orang. Jadi dari 25 menjadi 18 menjadi 12. Jadi teman-teman itu menyusut. Dari situ sudah ketahuan bahwa ternyata minat teman-teman pada dunia publikasi itu mohon maaf kalau boleh saya sampaikan itu himmahnya, motivasinya itu tidak seperti kita-kita para kalangan akademis ini. Kemudian ternyata setelah pelatihan kedua ini teman-teman menulis itu, menulisnya dengan tulisan tangan. Dengan tulisan tangan dan jumlahnya itu setengah halaman gitu. Dan yang menulis itu kalau nggak salah yang masuk ke saya 7 orang. Dan itu proses menulisnya biasanya kami menunggunya seminggu menjadi 2 bulan. Artinya kan secara proyek ini kan tidak berhasil. Akhirnya Bunda Ruli meminta kepada saya untuk bagaimana caranya agar proyek ini, program ini tetap berjalan. Karena kan sudah mengularkan dana gitu ya. Sudah mengularkan dana ketika program 3 kali penulisan itu gitu. Karena saya sedang awal-awal kuliah, saya tidak berkenan. Saya mohon maaf Bunda, saya sedang sibuk kuliah. Dan kuliah saya di jalur mandiri, jadi saya harus nyambi bekerja. Jadi saya tidak bisa menuliskan gitu, membantu menulis. Tapi kemudian Bunda Ruli itu tahu dengan karakter saya. Saya kalau dibujuk gitu dengan rendah, dibujuk dengan pelan-pelan gitu. Kemudian diajak ngopi, dan kemudian disambilin lagi gitu. Ya akhirnya saya mau. Baiklah, saya akan menulis tentang kalian gitu. Meskipun saya sedang kuliah ini, saya sebentar lagi mau menulis proposal disertasi. Saya harus nyambi bekerja juga. Tapi dengan catatan, seluruh hasil penjualan ruku, saya akan donasikan kepada WCC, Waria Crisis Center. Kenapa? Karena WCC selama ini belum pernah mendapatkan bantuan dana proyek. Saya bilang begitu. Akhirnya Bunda Ruli mengiakan permintaan saya. Baik Ibu, karena Ibu sudah memberikan permintaan begitu, saya manut aja. Akhirnya Bunda Ruli itu menyerahkan semua proyek publikasi kepada saya. Kepada saya sendiri. Kepada saya sendiri. Dan itu tanpa hitam di atas putih, kawan-kawan. Artinya itu di luar proyek. BFDW yang seharusnya yang menulis adalah teman-teman waria, diantikan ke saya itu di luar proyek. Jadi secara, mohon maaf, secara finansial, materi itu, mohon maaf akan saya sampaikan di sini, saya tidak mendapatkan. Tetapi saya menuliskan itu benar-benar memang panggilan jiwa. Karena saya bisa menulis, dan saya dibutuhkan oleh teman-teman waria, saya harus menyempatkan waktu untuk memberikan apa yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Dan teman-teman membutuhkan itu. Akhirnya, karena saya dilimpahan menulis, saya merancang proses penulisan itu dengan membaca, melakukan literasi terlebih dahulu. Perbedaan antara buku pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi, jangan sampai buku ini, buku tentang sejarah waria ini, sama dengan apa yang telah saya tulis. Karena kalau sama, nanti pembaca akan bilang, walaupun ini kan cuma pengulangan, tidak ada hal yang baru, berarti kan tidak menarik. Akhirnya, saya kemudian, dalam kajian literatur itu, saya kemudian dapat semacam ilham, yang belum ditulis tentang kelompok waria itu adalah sejarah. Tentang sejarah. Sejarah bagaimana teman-teman waria di Yogyakarta itu mendirikan komunitas waria sendiri. Karena yang saya tahu, di Yogyakarta itu komunitasnya banyak. Ada yayasan keluarga besar waria Yogyakarta, ada ikatan waria Yogyakarta, kemudian ada produk pesantren waria Al-Fatah, kemudian ada WCC. Hadirnya lembaga-lembaga kecil ini, itu kan menarik untuk ditulis sejarahnya. Itu kan tidak serta-merta lahir. Ada proses perjuangan, bagaimana teman-teman waria menghadirkan sebuah lembaga yang dilihat oleh pemerintah, terutama dinas sosial. Karena kan bantuan kelompok marjinal selama ini disalurkan dari pemerintah dinas sosial. Kemudian tak berapa lama setelah saya melakukan kajian literatur, saya kemudian menulis rancangan penulisan buku, saya sampaikan kepada Bunda Ruli. Artinya penyampaian itu empat mata. Bunda Ruli bilang, saya ibu akan menyerahkan semuanya kepada ibu, karena ibu yang menulis. Kalau ada Ruli yang butuh bantuan, sampaikan ke saya. Tapi kalau ibu minta pendapat soal rancangan buku ini, saya tidak bisa memberikan pendapat. Tapi kalau butuh bantuan, saya siap. Akhirnya karena saya merasa diberikan otoritas, diberikan otoritas penuhnya untuk menulis sesuai dengan keinginan saya, saya menulislah, melakukan proses menulisan buku itu dengan pertama, seperti yang saya bilang di sini, saya kemudian melakukan pemetaan. Pemetaan siapa-siapa informan yang bisa saya pilih untuk dijadikan subjek penelitian. Setelah apa, setelah saya butuh siapa-siapa itu, saya kemudian minta kepada Bunda Ruli nomor kontaknya. Bunda Ruli memberikan surat pemberitahuan kepada masing-masing waria bahwa ibu Mas Luria sedang melakukan proses penulisan buku, dan mohon kalau ibu datang untuk wancara, kalian menyediakan waktu. Jadi pemberitahuan yang ada dari Bunda Ruli, saya hanya datang lokasi-lokasi wancara, karena teman-teman waria tersebar di empat kabupaten di DIY, jadi saya datang ke Wates, saya datang ke mana? Ke Bantul, Bantul Pundong, Bantul di Parang Triti, saya datang ke Sleman, saya datang ke Kelaten, saya datang di Jogja bagian timur arah ke Wonosari, dan ngubuk-ngubuk wilayah kota. Proses penulisan, proses pendokumentasian data, mendapatkan data di lapangan itu, saya lakukan selama kurang lebih satu bulan setengah. Satu bulan setengah itu tidak full, karena saya harus menyisihkan waktu dari kuliah, dari kuliah dan nyambi bekerja. Jadi saya datang kadang malam hari, saya kadang datang sore hari, saya kadang datang juga hari Sabtu, Minggu. Jadi sesuai dengan waktu yang saya bisa, dan saya menghubungi mereka satu persatu, kapan mereka bisanya. Kalau misalnya saya bisanya hari pagi, pagi ya mbak, jam 6, karena saya nanti jam 9 ada kuliah atau ada acara. Mereka bilang, malam aja ya bu, jadi saya malam datang. Artinya apa? Saya memang memberikan, karena saya yang butuh data, memang saya memberikan kesempatan mereka untuk menerima saya itu wancara di waktu yang teman-teman bisa. Kalau mereka bisanya malam, saya malam datang. Mereka bisanya jam 7, saya jam 7 datang. Ada yang jam 6 pagi? Ada. Yang jam 6 pagi ada, karena jam 7 mereka ngamen. Jadi saya jam 6 datang. Ada. Jadi di situ sudah ketahuan ya, bagaimana usaha yang telah saya berikan untuk dalam proses penulis buku ini. Terus setelah saya mendapatkan data wancara in the interview itu, berhasil wancara itu, karena ini ya tidak terstruktur, bisa 1 jam setengah, bisa 2 jam, dan teman-teman tahu kalau kita berbicara dengan teman waria itu, kadang yang mau kita sampaikan itu A, mereka menjawabnya C gitu. Jadi penelitinya itu harus bisa mengarahkan, harus bisa membelokkan apa yang ini, apa yang mau saya dapatkan dari data itu gitu. Jadi konsekuensinya adalah waktu yang saya berikan untuk wancara yang seharusnya cuma 30 menit misalnya, jadi 1 jam setengah. Tak makasih ya. 1 jam setengah itu. Kemudian setelah data in the interview itu saya dapatkan, baru saya kemudian melakukan FGD. FGD itu dilakukan kepada para pengurus waria, pengurus heasan keluarga besar waria, pengurus WCC, pengurus pondok santan waria, dan pengurus IYU. Nah, FGD itu biasanya dilakukan dalam lentang waktu 3 jam sampai 4 jam. FGD-nya dilakukan selama 3 kali. dan memang fokus kepada bab ini, bab 1, Sejarah dan Perkembangan Komunitas Waria. Jadi bab 1 ini memang betul-betul penggalian datanya didapat dari FGD. Dari FGD selama 3 kali itu. Sedangkan bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, itu dari indeks interview itu. Nah, setelah melakukan melakukan wancara dan FGD, baru saya kemudian melakukan transkrip. Transkrip itu dilakukan oleh saya sendiri. Jadi saya tidak menggunakan jasa orang lain, saya mentranskrip sendiri. Setelah data transkrip didapat, saya kemudian memilah mana data yang bisa masuk untuk jadi buku, mana yang dibuang. Nah, dalam proses memilah data ini, kemudian ditulis dalam bentuk narasi. Penulisan narasi inilah yang membutuhkan waktu yang lama karena ada penggalian data berulang. Penggalian data berulang itu, saya misalnya ada data yang kurang. Jadi saya datang lagi nih ke kawan warian nih. Ini maksudnya apa ya kak ya? Kok saya tidak paham gitu? Jadi mereka menjawabnya, menjawabnya lagi gitu. Kadang ada, ada inkonsistensi jawaban dari wancara pertama dan jawaban kedua. Saya kemudian datang lagi wancara ketiga. Ini yang benar maksudnya yang mana gitu. Di wancara pertama kak bilang begini loh. Wancara kedua kak jawabannya begini. Ini sebenarnya yang mana ya? Yang benar gitu. Akhirnya mereka menjawab. Jadi saya menggunakan verifikasi data itu dari wancara yang ketiga itu. Kemudian di di in-in di verifikasi juga dengan data-data hasil penelitian orang lain yang telah dipublish. Saya lakukan begitu. Kemudian dari ide dan inspirasi sudah ya. Bahwa ide dan inspirasi itu karena ini dari awalnya dari projek. Jadi sebenarnya itu adalah murni dari pikirannya Bunda Ruli. Saya sampaikan di sini bahwa saya sebenarnya hanya tukang tulis. Sebenarnya ide dan pikir itu dari Bunda Ruli sendiri. Saya di sini sangat berterima kasih kepada Bunda Ruli. Mungkin ini jasa-jasanya Bunda Ruli yang bisa diberikan kepada saya melalui bentuk dokumentasi pengetahuan. Ini amal jeriah ini dari Bunda Ruli. Kemudian metodenya sudah saya sampaikan ya bahwa di in-depth interview kemudian ada FGD dan ada observasi. Karena di yang ketahanan ekonomi itu ini kayak CU Tawaman kemudian ketahanan pangan kebun komunitas suruni kemudian arisan komunitas kemudian persekutuan doa kemudian kooperasi pesantren kemudian menjaga kelestarian lingkungan hidup ini semuanya saya dapat dari observasi dan in-depth interview. Jadi ini adalah observasinya. Misalnya mereka bilang bahwa saya telah melakukan penanaman pohon jadi saya datang benar nggak mereka menanam pohon? Benar nggak mereka bersih-bersih lingkungan? Ketika mereka bilang saya telah melakukan pemberdayaan ekonomi dengan cara membuka usaha melalui usaha kecil-kecilan jualan turudung atau jualan baju. Saya datang ke rumahnya ada nggak tokonya? Jangan sampai itu hanya cuman omongan doang tokonya nggak ada gitu. Jadi saya datang ke situ misalnya mereka bilang manajemen arisan komunitas badran. Saya datang ke komunitasnya ada nggak arisannya? Ternyata ada arisannya. Dan saya datang dua kali. Dan arisannya itu memang untuk manajemen komunitas. Itu dari yang observasi metodenya ya. Kemudian kesulitan dan tantangan. Seperti yang saya sampaikan di sini kesulitannya itu adalah tidak semua teman waria itu ketika dihubungi mereka mau bersedia menulangkan waktu. Kadang-kadang mereka di awal bertanya ini ada uangnya nggak bu? Kalau nggak ada uangnya saya nggak mau. Nah kalau sudah kayak gitu biasanya saya meminta Bunda Ruli untuk menghubungi mereka. Biar Bunda Ruli yang menyelesaikan di awal. Nanti saya akan menghubungi lagi. Kalau sudah dari Bunda Ruli yang menghubungi saya akan menghubungi lagi. Biasanya mereka mau tapi durasinya nggak banyak. Mungkin angkupnya sedikit kali ya. Nah dari tantangan itu saya kemudian berefleksi bahwa sebenarnya yang dibutuhkan oleh teman-teman waria itu bukan dokumentasi pengetahuan seperti ini. Yang dibutuhkan oleh teman-teman waria itu adalah persoalan hidup. Persoalan makan. Jadi hal yang esensial bagi teman-teman waria adalah bagaimana bisa makan. Bukan bagaimana mendokumentasikan pengetahuan melalui bu. Itu refleksi saya dari tantangan-tantangan ini. Kemudian berapa lama penelitiannya? Penelitiannya itu saya turun di lapangan satu bulan setengah injek interview. Kemudian FGD itu tiga kali. Tiga kali itu kalau nggak salah ini ya tiga minggu berturut-turut. Karena FGD pertama saya transkrip kemudian untuk FGD kedua saya melihat dari FGD pertama apa ya yang kurang gitu. Apa informasi apa ya yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau nggak transkrip selesai saya nggak FGD lagi. Jadi FGD itu tiga minggu ininya apa prosesnya. Yang lama itu kawan-kawan itu dalam bentuk proses penulisan narasi. Itu yang lama. Karena saya harus mencocokkan dengan data yang telah ada. Jadi saya harus melakukan kajian literasi. Saya datang ke perpustakaan. Saya baca buku. Baca hasil laporan juga. Dan baca jurnal juga. Penelitian apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tentang waria di Yogyakarta ini. Itu yang saya juga jadikan data. Nah itu agak lama prosesnya dalam proses penulisan narasi itu. Kemudian penulisan dan isi bukunya sendiri. Sama kalau misalnya dihitung ya dari apa dari penulisan kerangka sampai buku ini cetak gitu itu kurang lebih 14 bulan. Proses lamanya di situ. Jadi hadirnya buku ini sebenarnya itu adalah proses perjuangan. Perjuangan teman-teman waria untuk mensuarakan pengalaman hidup mereka. Pengalaman hidup mereka. Dan saya hadir saya sebagai penulis buku itu. Meskipun banyak mohon maaf mau saya sampaikan di sini. Meskipun banyak dari jaringan dan apa dan allies juga menyampaikan kenapa harus cisgender yang menulis buku. Kenapa kok bukan teman-teman waria yang menulis. Saya akan menjawab dengan konsisten bahwa projek ini sebenarnya untuk-untuk mereka. Tetapi itu projek gagal. Karena mereka mohon maaf mereka tidak punya kemampuan untuk menulis. Kenapa tidak punya kemampuan menulis? Karena dari taraf pendidikan saja teman-teman waria yang lulus S1 di Yogyakarta itu kan cuma dua orang. Bunda Ruli sama Almarhum Sintaratri selebihnya lulusan SD lulusan SMP lulusan SMA. Untuk menanamkan menumbuhkan semangat menulis itu tidak mudah. Meskipun mau dilakukan training berkali-kali kecuali dia memang ada motivasi dan rasa cinta untuk menulis baru itu mungkin bisa. Saya bisa menulis ini bukan belajar baru sekarang. Saya datang kepada komunitas waria membantu mereka dan saya kemudian belajar menulis. Tidak. Memang saya sejak saya S1 memang bisa menulis dan sudah belajar menulis sejak S1. Jadi proses penulisan buku ini meskipun menuai kritik yang tajam dari berbagai jaringan dan alaiz. Saya akan menyampaikan mohon maaf proses penulisan buku ini berjalan dalam waktu yang sangat panjang. Dan niat publikasi ini adalah niat baik jika mendapatkan respon yang negatif coba dibaca secara utuh buku ini. Jangan sampai para penkritik itu hanya membaca dari judul saja tapi tidak membaca keseluruhan isi buku. Dan saya yakin mereka yang bersuara-suara itu mereka yang belum membaca. Apakah saya kemudian setelah dikritik habis-habisan soal buku ini saya kemudian berhenti menulis? Tidak. Saya akan tetap dalam tanda putih berjuang dalam dunia penulisan karena itu yang saya bisa. Isunya apa? Isunya tentang kelompok marginal karena saya mencintai waria. Saya menganggap bahwa waria itu adalah bagian dari saya. Saya menganggap waria itu adalah saudara saya di Yogyakarta. Jadi saya mencintai mereka karena saya cinta mau apapun omongan orang itu sudah lewat. Saya beruntung sekali ada Bunda Ruli yang selalu menyemangati saya. Terima kasih sekali. Maaf ya saya curhat. Kemudian sudah ini saya kepada kawan-kawan yang ada di sini baik di Zoom maupun di Facebook maupun di IG maupun di Youtube silakan buku ini dibaca dan boleh memberikan catatan. Bukannya saya sebagai penulis anti-kritik tidak. Tetapi kalau mengkritik tanpa membaca terlebih dahulu menurut saya itu tidak elegan. Karena saya penulis jadi kritiklah isi tulisan buku ini. Jangan mengkritik personal penulis karena itu tidak etis. terima kasih. Terima kasih Mbak Mas untuk sharingnya. Tenang saja Mbak Mas saya juga pernah di di inbox saya tidak usah menyebutkan orangnya ya saya juga pernah di inbox hal yang sama sama kayak Mbak Mas ini ngapasih sis woman ngurus-ngurus soal trans woman itu katanya. Tapi ya what the heck lah orang yang ya kebetulan saya kan mahasiswanya Dede Utomo ya lawang Dede Utomo sendiri tidak pernah mempermasalahkan saya kok. Jadi ya saya tidak mengurus Mbak Mas. nah ini sebenarnya Mbak Mas saya tuh punya waktu itu di Jogja saya juga pernah menulis saya presentasikan di NUS waktu itu National University of Singapore saya menulis tentang ini apa namanya heteronormativitas penanggulangan bencana di Indonesia saya ngambil kasusnya di Jogja. Nah itu tapi gak diterbitkan sih tapi saya presentasi ada papernya saya presentasi di sana dan ini juga jadi ini sih Mbak Mas apa ya mungkin juga jadi catatan penting bagaimana penanggulangan bencana kita dan sekarang juga sekarang kan program-program perubahan iklim kan juga lagi masif dan itu sebenarnya kan kayak perubahan iklim bencana perubahan iklim bisa jadi bencana juga itu kan juga berpengaruh pada semua orang ya apapun gendernya nah ini juga jadi hal penting dan terutama untuk kelompok-kelompok kayak trans walaupun trans woman trans man atau mungkin gender lainnya ini kan mereka kan ya itu lagi balik lagi ke statistik Indonesia yang tidak apa mencatat mereka ya kita hanya pemberita kita hanya mengakui perempuan dan laki-laki aja udah itu jadi ini kan jadi tantangan tersendiri sebenarnya Mbak Mas mungkin sebelum saya apa ke audiens ini ada ada hal yang ada hal yang sebenarnya ingin saya tanyakan Mbak Mas sebenarnya tadi Mbak Mas sudah apa soal tantangan-tantangan tersebut sudah disampaikan bagi saya yang paling menarik itu memang tantangan dari kelompok transnya sendiri ya kita tahu lah secara edukasi saya nggak tahu nih ini saya mau belajar dari Mbak Mas jadi bagaimana ya maksud saya menghadapi apa ya membangun kesabaran itu loh Mbak Mas bagi saya itu yang penting-penting sekali itu saya ingin dapat ini sharing dari Mbak Mas soal terkait hal tersebut nanti setelah ini yang lainnya silahkan langsung saja ya ya awal mulanya kritik itu Mbak disampaikan di IG ya di IG yang itu prosesnya dalam perjalanan waktu kemudian membuat saya itu menutup IG saya gitu jadi apa poster launching buku itu kan diposting sama GN IG-nya GN ya dan itu menuai kritik yang banyak nah saya karena itu tuh jarang membuka IG memang saya jarang membuka IG karena waktu itu sudah mau launching buku terus saya dikejarin sama promotor jadi mau tidak mau kan saya harus pembimbingan tiga pembimbingan kan tidak cuman bermodalkan badan doang jadi kan saya harus membawa hasil revisian gitu-gitu jadi saya tidak melihat IG itu tidak melihat IG tidak melihat Facebook gitu malam hari itu saya ditelepon sama Oma Oma Dede lihat enggak di IG gitu enggak saya bilang begitu coba dicek saya buka itu jam 11 malam saya nangis itu saya nangis saya merasa bahwa apa yang telah saya berikan ini itu itu kok tidak dianggap ya gitu loh bahwa saya itu menulis itu itu menulis itu tidak mudah loh Mbak menulis itu itu perjuangan saya harus menyempahkan waktu memberikan tenaga pikiran untuk sampai pada proses menulis buku ini gitu saya merasa itu saya merasa itu kok tidak dihargai ya minimal ucapan terima kasih gitu bukan wala mengkritik gitu bukan saya anti kritik tidak tapi ketika kritik itu disampaikan personal itu saya sakit itu saya sakit ternyata ketika hari launching itu juga ada yang menyampaikan kritik itu di forum gitu saya sama sama Bunda Ruli itu sama Bulita juga ditepuk gitu loh di belakang undang itu untuk bersabar gitu ya sudah diterima aja itu semua kritikan sama Agus Amat juga bilang nanti meresponnya dengan dewasa ya jangan pakai emosi gitu kalau pakai emosi nanti orang malah malah justru membenci gitu jadi saya tuh mendengar kritikan itu tuh saya dengar itu kritikan semua yang disampaikan itu ya tetapi apa ya saya bukan sabar sih mbak saya hanya menahan aja gitu saya hanya menahan aja yang menulis tang waria itu kan sedikit gitu loh terus seharusnya itu dihargai itu dihargai bahwa itu adalah perjuangan bukan melalui kritik gitu loh maksud saya begitu dan sedihnya yang mengkritik itu kan aktivis feminis yang mengkritik itu adalah apa orang LGBT sendiri gitu yang mengkritik itu adalah seputusnya orang LGBT gitu-gitu yang mereka faham tahu wah menulis itu tidak mudah tapi itu tetap dikritik tuh sedihnya juga orang-orang yang mengkritik ini tuh membentuk sebuah forum untuk mengkritisi buku ini balik gitu dengan mengundang Mudaruli dan dan Ust. Arif di situ dan itu terjadi ketika masa saya sedang berduka karena kakak saya kakak kandung saya meninggal dunia tuh Mudaruli itu tidak menyampaikan kepada saya karena saya sedang berbuka saya tidak tiga minggu tidak ada di Jogja Mudaruli menyampaikan itu ketika poster ini poster dari Lestong ini sudah disebang itu Mudaruli itu menyampaikan dengan pengumuran maaf harus saya sampaikan Bunda ini ini saya dengar itu itu sedih dan nangis mbak saya itu nangis gitu artinya niat saya niat baik gitu ini kan sebuah kebaikan ternyata ternyata tidak direspon dengan kebaikan yang sama gitu justru saya malah tanda petik mendapatkan serangan kayak gitu itu kan membuat saya sepaket mental jadinya membuat saya itu untuk menulis waria lagi itu berpikir ulang gitu meskipun saya tetap berkeyakinan diserti saya harus tetap waria karena sudah diujikan memang harus tetap ya gak bisa kan dicabut gitu ganti proposal saya menurutkan tidak mungkin itu tetapi itu membawa saya itu doang disitu dan itulah kenapa Budali di momen ini itu sakit karena itu karena membentuk sebuah forum untuk mengkritisi satu judul buku ini saja dengan pertanyaan yang sama kenapa harus perempuan yang menulis saya perempuan dan saya masuk ke perempuan rentan seharusnya saya dibela gitu oh terima kasih ya ada perempuan yang menulis bukan malah saya diserah gitu Mbak Mas oke terima kasih Mbak Mas dan mohon maaf ya jadi menimbulkan ini emosinya Mbak Mas Mbak Mas sebenarnya bagi saya juga yang menarik kalau menurut Mbak Mas dari hasil menyaring ceritanya kawan-kawan nih ada gak yang membuat Mbak Mas itu sangat-sangat tergugah gitu Mbak Mas mungkin dari kisahnya siapa gitu gimana Mbak tanyanya maksud saya dari Mbak Mas mengumpulkan kisah-kisah itu ada gak ada gak kisah mungkin yang membuat Mbak Mas itu paling tergugah gitu dari kisahnya siapa gitu ya apa dari semua dua sup bab disini itu sebenarnya yang membuat saya terserah itu di bab dua di halaman 74 jalan terang kasih Tuhan persekutuan doa waria Kristen saya kemudian berefleksi ya ternyata teman-teman waria itu tidak hanya rentan soal ekonomi soal sosial soal psikis gitu tapi soal iman pun mereka juga rentan soal iman mereka rentan jadi dengan mudah teman-teman itu itu bukan bukan saya mau ini ya bukan saya anti-toleransi bukan gitu tapi ini kan persoalan akidah gitu ya persoalan akidah karena saya besar di pesantren saya sarjana akidat musafat dalam konteks akidah itu tuh udah udah-udah beda dia kita memang mengakui bahwa kita muslim itu janganlah kita hadir ke sebuah peribadatan peribadatan apa nasrani yang kita itu juga ikut berdoa disitu kalaupun kita mau ikut bukan ikut berdoa tapi hanya ikut saja nah fenomena yang ada disini itu di apa di bab dua itu itu membuat saya itu ternyum ternyata teman-teman waria itu rentan secara iman karena setelah mereka beribadah mereka mendapatkan apa konsumsi VIP kemudian mereka mendapatkan angklop sebenarnya memang yang dibutuhkan teman-teman waria itu adalah uang untuk bertahan hidup itu yang menggugah saya itu mbak meskipun apa ya juga menuai menuai banyak kritik karena dianggap penulisnya tidak toleran karena telah berani mengkritik menurut saya apa itulah wilayah saya berani mengkritisi jadi saya tidak harus 100% membela mereka jadi saya juga inginlah memberikan kritik karena itu wilayah saya wilayah saya kan bisanya di wilayah akhidah oke oke yang lainnya barangkali langsung aja ya kalau ada yang mau berbagi ataupun mau bertanya ke mbak mas silahkan langsung aja boleh izin pertanyaan mbak mas ya saya Riki mungkin bang kita sempat bertemu ketika launching buku ya baik izin untuk memperkenalkan diri saya Riki Santo Semarang saya saat ini sedang studi program dokteran imus sosial di Universitas Diponegoro riset saya memang dari S1 S2 dan S3 memang isu tentang transkuan ya tentang waria juga tapi saya lebih menggalinya ke pola gerakan politiknya mungkin kalau saya saya juga sudah membaca buku-buku dari buku dari Bumas ya menurut saya ya sebagai khasana referensi yang cukup menarik lah bagi saya karena menceritakan tentang sejarah waria itu memang kulit sekali untuk mendapatkan karya yang dalam bentuk tulisan ya biasanya saya mendengar dari hanya dari tutur kata atau dari apa dari cerita-cerita teman-teman transkuan yang ingin saya tanyakan Bumas tadi kan menceritakan bahwa memang problem dari teman-teman transkuan itu kan dalam pelatihan menulis itu kan dari segi kemampuannya menulis itu kan bagi saya itu tidak semua orang bisa menulis ya kan kemudian tapi saya mengenal beberapa transkuan menurut saya secara kemampuan intelektualnya cukup bagus ya seperti ada Tamara dan ada Jessica apalagi Jessica itu kan dia bergerak ke advokasi sasra dan daya polis-polis apakah pernah Bumas melakukan kolaborasi mengajak dua dua transkuan yang punya potensial khususnya dalam tulis-menulis ini untuk dalam buku yang ditulis nah sebenarnya prosesnya itu dalam dalam menulis transkuan itu kan saya juga mengalami betapa sulitnya untuk dapat apa ya menggali informasi ya khususnya untuk teman-teman transkuan karena dengan berbagai problematika apalagi saya fokusnya ke advokasi ya advokasi kebijakan nah jadi problem mereka memang salah satunya memang rentan terhadap finansial dan lain sehingga dalam menyusun pelitian atau sumber-sumber pasti ada tantangan dan problemnya yang saya ingin tanyakan tadi prosesnya apakah Bumas pernah melakukan pendekatan dengan waria-waria yang punya potensial dalam menulis sudah yang kedua sebenarnya apa sih yang pandangan Ibu Bumas terkait waria itu dalam perspektif feminis kritis itu seperti apa sih mungkin ini juga nanti bisa dibantu dijawab oleh Ibu apa ya Mbak Irma ya dan dan teman-teman yang lain ya karena saya juga masih menggali ini sebenarnya waria perspektif feminis kritis itu seperti apa ya karena sebenarnya saya mau menggalinya trans feminis sebenarnya nah jadi karena pengujinya itu kemarin mengatakan bahwa ini sudah ada hasilnya kalau trans feminisme tetapi bagi saya itu perlu ada ruang tambahan secara pegiat-pegiat khususnya teman-teman feminis di sini apa sih waria dalam perspektif feminis kritis itu seperti apa terima kasih Mbak Mia Mbak Mas langsung aja kalau mau langsung langsung aja Mbak Mas langsung biar saya juga gak kebanyakan ngomong Mbak Mas apa terima kasih Mas Rizky Mas Riki apa di di apa di sebelum sebelum saya menerima saya tahu bahwa ada kawan waria yang bisa menulis saya yang kenal itu adalah Jessica dia memang sering menulis di media online dan media sosial juga bagus tulisannya gitu tapi ya permasalahannya begini ya ketika proyek itu tidak berhasil saya sudah menawarkan untuk memberikannya kepada Jessica karena Jessica mampu dalam perspektif jangan sampai kemudian hanya saya yang maju tapi warianya tidak saya sudah menyampaikan itu di awal saya siap menjadi bagian penyelaras isi atau penyunting saya bilang begitu tapi ternyata lagi-lagi karena ini sudah selesai proyeknya dan proyeknya sudah dianggap tidak berhasil itu ya otomatis keman warianya gak mau itu sebenarnya gak mau gak maunya itu karena apa ya dalam menulis itu kan misalnya ada fee-nya ya nah ini tidak ada nah orang kalau sudah bilang tidak ada ini tidak mau saya mau karena saya hidup dari bekerja-bekerja yang lain itu saya mencintai dengan terus menulis sama saya mau terus yang kedua waria dalam perspektif feminisme dalam konteks feminisme seperti yang saya tahu gerakan LGBT ini kan waria trans-gender masuk di gerakan LGBT tidak bisa disamakan dengan gerakan feminisme karena itu ahistoris saya bicara dalam konteks epistemologi dalam konteks epistemologi sejarah feminisme dan sejarah LGBT itu sudah sudah berbeda mereka bertemu hanya pada konteks nilai yaitu nilai-nilai keadilan nilai-nilai kesetaraan dalam konteks nilai mereka bertemu tetapi dalam sejarah gerakannya tidak karena gerakan LGBT dan gerakan feminisme itu sudah berbeda tapi dinilai mereka mereka bertemu dan sama mohon maaf nanti pengetahuan saya ini bisa dikoreksi tapi dalam konteks epistemologi yang saya ketahui begitu nanti saya akan baca kembali ininya apa bukunya itu Riki saya jadi saya jadi kayak dikuliai lagi nih nanti saya soalnya lagi merancang juga gitu sih gimana Mas Riki saya juga mau belajar sama Mas Riki ini jadinya oke terima kasih atas pandangannya ya saya juga senang nih kalian bisa berdiskusi berdiskusi dengan kawan-kawan yang ternyata konsum terhadap isu-isu ini ya karena tidak semua orang yang berani mengangkat isu transkuan ya dalam konteks kajian ilmu akademik ya kalau saya melihatnya ini diskusi atau apa nih gak apa-apa sih Mas Riki kita santai kalau saya melihatnya memang dari hasil evaluasi alternasi dan hasil saya banyak berinteraksi dengan teman-teman transkuan ya yang khususnya di Yogyakarta hampir saya mengenal sejak lama saya mengenal mereka itu sejak tahun 2007 ya 2007 dan sampai sekarang masih apa memiliki hubungan baik dengan dengan teman-teman transkuan khususnya yang senior-senior juga saya sangat dekat sekali saya menggarisbawahi memang transkuan itu secara gerakan sogi ya itu sogi itu memang menurut saya itu masuk ke dalam masuk ke dalam perangai LGBT ya artinya isu sogi tetapi dalam isu gerakan politik mungkin ini temuan dari disertai saya atau nanti mungkin bisa kita diskusikan saya melihat bahwa transkuan itu secara gerakan politik advokasinya itu bagi saya itu keluar dari LGBT karena apa karena karena saya isu gerakan politik karena saya melihat bahwa selama ini apa yang diperjuangkan oleh teman-teman transkuan khususnya di Yogyakarta dengan berbagai CBO-nya dengan berbagai komunitasnya sekitar ada 10 dan yang 2 itu sudah off WIB dan Kursus dan Wari Jumur sudah tidak ada jadi semua ada 4 CBO dan 6 komunitas yang masih eksis saya melihat bahwa dalam pergerakan politik advokasinya khususnya dalam memperlukan hak dasar dia sebagai warga negara itu selama ini mereka terlepas dari teman-teman LGB adanya support mereka melakukan aksi mengadvokasi dirinya dan sampai bergerak seolah-olah memang sendiri tapi saya melihat memang dari tahun 2005 sampai sekarang 2024 yang memang dulunya mereka tidak mampu melakukan advokasi sendiri dalam hal apapun sekarang sudah mulai mereka secara politik perjuangan identitasnya politik perjuangan hak dasarnya itu sudah mulai terlihat sangat progresnya bagus apalagi dengan berbagai munculnya CBO-CBO yang menurut saya sih semakin keren apalagi nanti mas Riki nah ini nyambung nih karena mas Riki sudah buka topik soal itu nah kalau di bukunya mbak mas sendiri ini enggak apa diceritakan enggak jadi kisah tentang tadi yang disampaikan oleh mas Riki tentang gerakannya mereka itu mulai mulai ini kapan gitu dan bagaimananya gitu maaf ya mas Riki saya potong enggak apa-apanya kita diskusi karena saya juga harus dapat ilmu baru nih dari teman-teman ya karena kan saya tidak semuat bisa saya jelajahi ya karena dengan terbatasan waktu ya mbak mas tahu sendiri bagaimana dinamika di lapangan ya gimana gimana mbak mas ada mbak jadi dinamik apa sejarah sejarah lahirnya sejarah lahirnya komunitas wari di Yogyakarta itu kalau berdasarkan dengan yang saya dapat data di lapangan ya dan saya sudah tulis di sini itu teman-teman transgender komunitas transgender di Yogyakarta dalam melakukan gerakan advokasi dalam melakukan gerakan pemberdayaan mereka beriringan dengan aktivis feminis di Yogyakarta jadi saling berkolaborasi gitu loh mbak karena bertemunya di nilai-nilai yang sama itu nilai keadilan nilai keseparaan jadi ketika ada pertemuan pertemuan dengan aktivis feminis itu mereka bergandengan tangan teman-teman transgender di Yogyakarta itu sehingga kemudian lahirlah apa lahirlah beberapa komunitas-komunitas misalnya Iwayo Ikatan Wari Yogyakarta lahirlah Yasan Keluarga Besar Yogyakarta lahirlah kemudian Pernah Pesantain Waria Al-Fatah lahirlah kemudian juga Waria Krisis Center itu karena ada ada apa suntikan pikiran suntikan ide dari dari gerakan feminisme Yogyakarta dan pendiri pendiri Yasan Kebaya Mami Ruli itu Mami Ruli kemudian Mbak Kak Yunisara kemudian Bunda Ruli itu kan orang-orang PKBI orang-orang PKBI yang mereka memang konsen kepada kelompok minoritas dan orang-orang PKBI ini adalah dedengkotnya feminis Yogyakarta gitu laki dan laki dan perempuan di situ isinya jadi gerakan pemberdayaan untuk kelompok waria di Yogyakarta itu tidak berdiri sendiri berdasarkan yang saya dapat ya datanya tidak berdiri sendiri tetapi mereka bergandengan tangan berkolaborasi dengan gerakan perempuan Oke Mbak ini ada chatbox dari Mas Farid nih dia nanya apakah waria Yogyakarta berasal dari satu etnik atau beragam etnik gitu katanya dari beragam etnik beragam etnik dan mereka berkumpul ke Yogyakarta untuk merantau merantaunya itu dengan tujuan yang beragam ada yang untuk mengamen ada yang untuk apa pekerja sebagai pekerja sek ada yang untuk apa ini apa memulung ada yang memang memang mereka lari dari keluarga ketika kecil itu lari dari keluarga dan mereka hidup di jalanan sampai tuapun mereka tetap di Jogja tetapi kalau misalnya dikumpulin masih lebih banyak orang Jawanya orang Jawa itu suku Jawa artinya mereka yang dari suku Jawa itu juga di luar Jogja misalnya dari Purwokerto dari Surabaya dari Banyuangit dari Kebumen dari Solo itu kan suku Jawa yang saya temukan suku Madura itu satu orang tapi sudah meninggal baru-baru ini sudah meninggal kaya Bunda Ruli itu kan bugis dia Mami Vinolia sama Almarhum Businta Ratri sama Kak Yunisara itu Jawa dia dia orang Jogja asli Jogja jadi keberagaman etnis di komunitas wari Yogyakarta itu ya sangat beragam mereka mereka tidak tidak berasal dari satu suku yang sama tetapi mereka bergerak karena punya kepedulian kemanusiaan yang sama sama-sama untuk memberdayakan kelompoknya sendiri jadi bertitik bertemunya di situ oke oke ya ada yang ini lain langsung aja kalau ada yang mau nanyakan Mbak Amas ini Mas Farid buka kamera berarti mau tanya ini ya pertama makasih Mbak Amas sama Mbak Mia sudah berkenan membawa subjek ini ke ruang diskusi ini ya saya pikir tadi mungkin ada beberapa hal yang pengen saya bilang pertama tadi soal apa namanya diskusi tentang proses penulisan buku ini yang kemudian memunculkan kritik terhadap proses produksi pengetahuannya kalau saya sebenarnya akan sangat penting kalau proses-proses ini menjadi bagian untuk memikirkan seperti apa sih sebenarnya queer knowledge di Indonesia ini gitu karena memang ini kan masih baru banget kan kita sering di sering di glorifikasi sebagai masyarakat yang dipenuhi oleh komunitas-komunitas non-binari di mana-mana gitu ya di Bugis di Madura di Aceh di Jawa di mana-mana banyak gitu loh warga atau individu-individu yang menunjukkan atau memiliki atau apa ya meng-embrace gitu ya identitas-identitas gender yang non-binari seperti itu tapi secara gerakan secara berpengetahuan kita sebenarnya kan masih alih-alih sistematis gitu loh proses yang gak sistematis pun sebenarnya pengetahuan tentang transgender pengetahuan tentang non-binari ini masih sangat kurang gitu ya jadi saya pikir penting banget saya gak mau bilang itu kontroversi atau perdebatan tentang siapa sih sebenarnya yang paling legitimate yang paling palit memproduksi atau terlibat dalam proses produksi pengetahuan non-binari ini apakah sepenuhnya harus di otoritasnya dan validasinya itu hanya dimiliki oleh teman-teman non-binari atau ada ruang dimana non dimana cisgender juga bisa terlibat dalam proses itu tapi memang ya itu kritiknya itu harus kritik dalam orientasi memikirkan bagaimana metodologi secara akademis gitu ya bukan sekedar kritik atas dasar semangat aktivisme misalnya kayak gitu pokoknya gak boleh kalau perempuan itu menulis transgender tanpa kehadiran transgender-nya misalnya kayak gitu kita gak bisa melihat proses itu untuk membangun argumen membangun metodologi yang metodologi queer yang bukan cuma inklusif gitu ya tapi juga yang membuat pengetahuan kita tentang dunia ini lebih lengkap misalnya kayak gitu bahwa dunia ini gak cuma milik cisgender loh tapi ada juga transgender bagaimana memahami dunia dari perspektif transgender misalnya kayak gitu bagaimana memahami transgender sendiri dari perspektif transgender misalnya kayak gitu apakah proses berpengetahuan yang kita bangun akan sama ketika ada metodologi lain misalnya kayak gitu misalkan kita menulis buku tentang sejarah waria Yogyakarta dengan proses yang kita jalani seperti ini apakah kemudian kalau ada metodologi lain akan punya hasil yang berbeda misalkan kayak gitu yang ditulis khusus secara eksklusif oleh penulis transgender misalnya kayak gitu itu kan mungkin akan menjadi diskusi yang lebih produktif untuk membangun metodologi pengetahuan dan studi queer di Indonesia seperti itu bagaimana dengan resourcesnya misalkan kayak gitu dengan situasi seperti ini apakah memungkinkan punya metodologi berpengetahuan queer yang 100% inklusif misalkan kayak gitu yang memberi tempat sepenuhnya pada non-binari misalkan kayak gitu kalau resourcesnya tidak bisa kita penuhi harus ada proses seperti apa sebenarnya kayak gitu ini juga sebenarnya kan proses yang sama dengan metodologi feminis ya ketika kita ngomongin bahwa dunia ini gak cuma milik laki-laki loh jadi kalau ada riset tentang tema-tema sosial gak boleh respondenya itu hanya laki-laki misalnya kayak gitu seperti dalam tradisi antropologi klasik kan yang misoginis yang malesentrik seperti itu jadi ketika ada wawancara tentang perubahan sosial di masyarakat Papua yang hanya boleh diwawancari adalah laki-lakinya saja karena menganggap bahwa hanya laki-laki yang bisa memahami situasi sosial perubahan budaya dan seterusnya seperti itu perempuan itu hanya menjalani tanpa proses pengetahuan yang reflektif misalnya kayak gitu saya pikir ini juga harus jadi proses yang sama sampai akhirnya kita punya feminis etnografi punya feminis antropologi menyadari sepenuhnya bahwa suara-suara pinggiran perempuan itu penting saya pikir itu yang mungkin harus didorong jadi kritik-kritik terhadap produksi pengetahuan transgender ini harus jadi kritik yang orientasinya itu tradisi berpengetahuan tradisi akademik bukan sekedar ya tadi yang saya bilang politik aktivismenya aja yang merasa bahwa saya merasa tersingkir karena saya nggak terlibat di sini misalnya kayak gitu mungkin itu yang mungkin harus jadi catatan penting dan saya pikir yang jadi kontribusi penting Mbak Amas ini adalah someone has done it gitu loh Mbak Amas ini sebenarnya orang yang jadi pionir dalam proses berpengetahuan queer ini gitu loh daripada daripada memikirkan supaya pengetahuan ini justru berhenti kita justru harus mencari cara supaya pengetahuan tradisi berpengetahuan queer ini berkembang kan seperti itu seperti tadi metodologinya proses siapa yang terlibat termasuk bahkan nanti produksi pengetahuannya sendiri seperti apa sih kita bisa bandingin kalau nanti ada buku baru yang ditulis sepenuhnya oleh misalkan gitu ya teman-teman transgender sendiri seperti apa hasilnya gitu apakah ada perbedaan atau sama aja misalkan itu kan justru akan memperkaya bukan sekedar produksi pengetahuannya tapi juga proses berpengetahuannya sendiri metodologinya dan seterusnya seperti itu mungkin itu sebenarnya yang catatan saya yang sangat yang saya pikir kita perlu highlight melihat proses yang tadi diceritakan oleh Mbak Amas tadi kemudian yang kedua soal tadi sebenarnya wah ini ada yang ketiga keempat gak nih enggak enggak sedua aja enggak apa-apa enggak apa-apa nanti saya bisa respon sekarang ini menarik yang kedua soal tadi saya pertanyaan saya tentang apa namanya tentang keragaman etnis waria Jogja tadi sebenarnya memunculkan keingin tahuan saya tentang identitas yang sangat unik yang sangat khusus yang disebut dengan komunitas waria Jogjakarta walaupun latar belakang etnisitasnya berbeda-beda latar belakang sukunya berbeda-beda latar belakang agamanya berbeda-beda latar belakang profesinya berbeda-beda sejarah hidupnya juga berbeda-beda mungkin juga orientasi hidupnya juga berbeda-beda tapi kemudian membentuk atau mengklaim sebagai waria Jogjakarta yang mungkin beda dengan waria Madura waria Surabaya waria Aceh waria Jakarta waria Padang waria di Makassar dan seterusnya tapi saya merasa saya sekarang adalah waria Jogjakarta yang ingin saya tanyakan apakah ada proses membangun identitas khusus sehingga saya valid disebut sebagai waria Jogjakarta misalkan bukan sekedar karena tinggal di Jakarta tapi ada nilai-nilai ke Jogjakartaan yang membuat saya berbeda dengan waria yang ada di luar sana misalkan saya waria Jogja loh karena saya suka makan kudeg asli yang dibikin oleh orang Jogja beda sama waria lain misalkan seperti itu atau saya mengikuti tradisi-tradisi khusus ala Jogjakarta yang membuat saya merasa jadi waria Jogjakarta misalkan kayak gitu ada gak sih proses self-identification untuk membuat saya menjadi waria yang distinktif atau berbeda dengan waria lainnya karena saya adalah waria yang sekarang disebut sebagai waria Jogjakarta tadi meskipun dengan segala keragaman latar belakangnya tadi mungkin itu sih yang ingin saya tanyakan sekali lagi terima kasih Mbak Mas untuk memulai proses membangun tradisi berpengetahuan non-binari ini yang saya pikir apa namanya kalau saya ya lagi daripada memikirkan tadi kritik-kritik yang membuat kita justru mundur kita justru harus tertantang untuk membuat metodologi-metodologi baru yang semakin inklusif yang semakin dan inklusif sendiri kan juga sangat konteksual ya maksudnya yang disebut inklusif itu apa sih misalnya kayak gitu itu juga hal-hal yang sangat perlu dipikirkan karena kayak dalam tradisi feminis etnografi misalnya kayak gitu masih sampai sekarang walaupun orang percaya mungkin ada feminist etnografi tetapi ada juga yang nggak percaya bahwa itu sebenarnya utopis gitu loh karena apa karena researcher itu punya kelasnya sendiri yang ketika datang mewawancari perempuan mereka berada di misalkan perempuan-perempuan yang tinggal di komunitas kayak gitu perempuan-perempuan ini langsung memposisikan diri berada dalam relasi yang subordinat dengan penelitinya walaupun penelitinya berusaha melakukan negosiasi relasi gitu ya tapi tetap gitu loh relasi relasi itu relasi yang nggak sama itu terus muncul kayak gitu dalam proses berpengetahuan itu makanya saya pikir sekali lagi daripada setback daripada macet gara-gara perdebatan soal proses permutauan tadi saya pikir kita perlu justru tertantang untuk terus membangun seperti apa sih metodologi berpengetahuan queer yang inklusif yang tadi memberi tempat pada suara-suara yang selama ini nggak punya kesempatan untuk berproses seperti non-binari misalnya seperti itu mungkin itu sih Mbak Mia ini aku mau nyambung Farid ya biar sekalian karena agak nyambung ya Mbak Mas dengan produksi pengetahuan binari binari tentang non-binari dan juga kritik terhadap Mbak Mas tadi di awal yang sudah diceritakan mohon maaf ya Mbak Mas kita jadi membuat Mbak Mas bukan bernostalgia jadinya ya jadi mohon maaf ya emosi kita juga terbawa emosi semuanya tapi kita harus mengambil hikmahnya ya dan positif dari obrolan kita hari ini mudah-mudahan teman-teman waria dan teman-teman lainnya transkuan atau teman-teman LGBT dan feminis lainnya juga bisa mengikuti dari Facebook dan dari Youtube juga nanti setelah kita upload Mbak saya sebenarnya baru tahu kenapa kemudian Mbak Mas memutuskan untuk menutup IG itu karena saya belum tahu ya Mbak ceritanya dan Mbak Mas juga tidak menceritakan itu dan saya tahu juga soal flyer itu juga dari Pak Dede yang kemudian saya di DM gitu karena loh ini sudah diganti flyernya sudah ada yang baru gitu karena saya memang tidak tahu jadi Last Talk sudah posting dan waktu itu Gaya juga minta di bareng ya collab gitu kemudian akhirnya saya hapus saya minta Mbak Mas untuk mengirimkan yang terbaru gitu dan kemudian kita posting lagi dan saya mendengar kita punya WhatsApp group namanya keluarga Last Talk itu sudah ada 240-an ya Mbak Mia kita di dalamnya dan ada salah satu yang membuka pembicaraan tentang proses diskusi Mbak Mas saya ikut dari Zoom waktu itu waktu peluncuran bukunya dan karena waktu di New York sudah terlalu malam saya hanya bisa mengikuti sampai jam 12 waktu New York saat itu jam 11 waktu Indonesia atau WIB dan saya mengikuti dari Youtube kemudian keesokan harinya dan teman itu kemudian bercerita bahwa ada kritik saya tidak mengatakan itu hujatan tapi kritik terhadap Mbak Mas Ria saya pikir kritik tersebut bagus kalau itu konstruktif ya membangun tapi tidak menghujat atau menjudge atau menghakimi gitu ya dan bagaimana kemudian kita mendialogkannya nah menambahkan yang sudah tadi disampaikan Farid saya juga sampaikan ini di WhatsApp group juga gitu dan kita kemudian sama-sama berdiskusi di dalam WhatsApp keluarga Last Talk tersebut pertama saya melihat ada kelindan atau irisan dengan persoalan presentasi dan representasi apakah trans atau non-binari itu bisa direpresentasikan oleh mereka yang bukan trans atau bukan binari katakanlah cisgender atau perempuan yang mengidentifikasi diri sebagai perempuan atau cisgender nah itu kan persoalan bisakah kita merepresentasikan mereka kalau kita bukan bagian dari kelompok mereka nah kemarin di IG juga kita mengangkat live Instagram bersama Mas Dadung Mas Dadung itu seorang laki-laki gitu ya hetero dan sudah punya istri dan anak tapi kajiannya dari mulai S2 dan S3 tentang gay gitu nah itu kan dia juga menyampaikan betapa sulitnya untuk masuk ke dalam lingkaran gitu yang itu sangat tertutup rapat sementara dia bukan bagian gitu dari LGBTIQ communities gitu nah itu sulit dan dia sekarang sedang S3 menyelesaikan disertasnya di Australia itu kita obrolin juga itu susah sekali untuk membangun trust gitu ya nah ketika kita sudah mendapatkan trust seperti Mbak Mas sebenarnya kan sudah dapat trust dari Mbak Ruli gitu dari WCC dan sudah mendapat trust dari teman-teman waria lainnya sehingga bisa menuliskan itu gitu nah lalu kalau misalnya tidak ada trans yang bersedia untuk menulis atau bisa menulis katakanlah bisa tidak harus secara akademik gitu ya lalu bagaimana gitu ya apakah kemudian kita bisa dalam tanda kutip mengambil alih untuk merepresentasikan membuat mereka menjadi visible yang invisible menjadi visible gitu ya dan dan kalau di dalam antropologi tadi Farid juga sudah cerita dalam tradisi antropologi dan etnografi itu ada yang disebut dengan autorship collaborative autorship gitu ya jadi modelnya itu formatnya ini salah satu salah satu model salah satu cara yang bisa didialogkan itu adalah dengan bentuk autorship gitu atau produksi pengetahuan bersama-sama atau disebut dengan collaborative ya collab kalau kita bilang di IG collab nah ini collab di dalam penulisan gitu jadi memang nama-nama mereka masuk menjadi co-authors gitu ya sebagai penulis jadi Mbak Mat kemudian yang lainnya masuk dalam kategori penulis juga gitu itu bisa disiasati seperti itu salah satu cara gitu nah untuk bisa mereka merepresentasikan diri mereka sendiri gitu salah satunya seperti itu tapi lagi-lagi ini harus didialogkan gitu karena memang kita tidak bisa merepresentasikan kelompok yang kita representasikan gitu ya itu memang kan tidak akan pernah 100% tetapi kalau tidak ada orang-orang seperti Mbak Mas Mbak Mia Mas Riki yang memang punya concern dan fokus tentang trans lalu siapa yang akan menulis trans sementara trans sendiri tidak menuliskan tentang diri mereka gitu ya nah apalagi mungkin banyak orang di luar sana Mbak Mas ya ini kan sudah buku Mbak Mas yang keempat gitu ya menulis tentang waria jadi mungkin ada sedikit celetukan di luar kenapa kok empat kali ini Mbak Mas menulis waria terus gitu ya dan Mbak Mas bukan bagian dari kelompok itu gitu nah itu yang harus terus didialogkan secara akademik menurut saya secara akademik maksud saya dengan cara civil manner gitu ya dengan cara yang yang baik-baik kepala dingin kita diskusikan ini lalu bagaimana maunya teman-teman trans gitu ya karena tadi Mbak Mas sudah menjelaskan bahwa ternyata teman-teman trans ini memang Mbak Mia juga waktu itu di FTDT di salah satu forum last talk feminist thesis and dissertation talk itu menjelaskan bahwa persoalan mereka itu ya persoalan kemiskinan kurangnya pekerjaan skill diskriminasi mental health belum lagi KTP ya kan KTP itu kan KTP mereka tidak sesuai dengan nama yang mereka pilih nah kalau di Amerika beda lagi mereka bisa memilih nama mereka mereka bisa kemudian mengubah nama mereka tidak seperti di Indonesia KTP mereka kan tetap seperti itu namanya nah itu untuk mendapatkan KTP juga susah nah problem-problem itu problem yang pragmatis yang sehari-hari mereka butuh makan seperti Mbak Mas bilang jadi bukan keinginan untuk bisa menulis apalagi banyak sekali di antara teman-teman waria ini yang memang sekolahnya juga ya tematan SD atau drop out SD SMP SMA yang lulus S1 S2 atau lagi S3 S3 saya hanya baru tahu satu ya waria yang lulus S3 nah ini persoalan kita bersama bukan hanya persoalan waria nah yang kedua ada persoalan kolonialisasi dan dekolonialisasi pengetahuan dimana kita tahu bahwa produksi pengetahuan itu kan dikolonisasi oleh kawan-kawan mayoritas gender dan seksual yang cisgender yang S1 S2 S3 itu kan rata-rata memang bukan transgender atau bukan waria lalu bagaimana menimbulkan kesadaran menulis yang mungkin tidak sebesar kawan-kawan yang bukan waria yang yang cis ini itu berbeda karena memang prioritas hidupnya juga berbeda goal hidupnya juga berbeda persoalannya juga berbeda mungkin kita tidak mengalami persoalan diskriminasi sebesar yang dialami oleh waria kita tidak mengalami persoalan mengubah nama aja susah kita tidak mengalami persoalan itu kemiskinan yang berbeda ditolak sana-sini pekerjaan dan lain sebagainya itu tidak dirasakan saya pikir sebagai cisgender sebagai orang yang bukan bagian dari waria atau transgender kita juga perlu empati terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi dan mengerti pada satu sisi kita mengerti satu poin kita mengerti bahwa mereka punya persoalan yang cukup besar cukup banyak tetapi mengkritik tanpa kemudian dialog saya pikir itu juga bukan jalan yang bijak hanya mengkritik tidak konstruktif tapi bagaimana yuk dialogkan bareng-bareng lalu kawan-kawan waria maunya apa sehingga tidak terjadi kolonialisasi dan dikolonialisasi sebagai pengetahuan kita tidak mengkolonis pengetahuan itu sehingga tidak menjadi milik mereka yang bukan transgender itu yang juga harus saya pikir serius dibicarakan karena memang menulis bukan prioritas mereka tadi Mbak Mas juga sudah mengatakan itu membangun dan meningkatkan kesadaran akan produksi pengetahuan menjadi penting sebenarnya buat kita dan juga harusnya buat teman-teman waria yang saya pikir perlahan-lahan mulai diajak untuk yuk kita ngobrolin yang lebih politik lebih ideologis lebih akademik dalam sana kutip ya bareng-bareng jadi memang satu sisi ada persoalan hidup persoalan makan di sini seperti di Amerika sekarang Trump terpilih kembali dan Kamala Harris dikalahkan oleh harga telur oleh perut yang lapar yang harga telur tadinya 2 dolar menjadi 7 dan 8 dolar bayangkan berapa kali lipat inflasi terjadi di Amerika isu aborsi nggak laku yang didengungkan oleh Demokrat atau Kamala Harris dan ternyata perempuan tidak bisa Black dan dia India tidak bisa menjadi presiden di Amerika hanya karena ada persoalan ekonomi dan orang lebih pragmatis memilih Trump kembali yang jelas-jelas kriminal nah itu kan parah yang ketiga ada soal space yang seringkali dikaitkan dengan perebutan perebutan space perebutan ruang dimana kita yang cisgender ini yang bukan waria yang bukan queer dianggap merebut space mereka gitu kan merebut space kawan-kawan waria ini dan saya berharap sebenarnya kawan-kawan waria juga bisa hadir untuk bisa bersama-sama kenapa oh iya benar space itu apa ya tesisnya Mbak Mia betul nah ada perebutan space disana gitu dan saya pikir kita Mbak Mas tidak punya etikat ya atau tidak punya niat atau intention apapun gitu ya untuk merebut space itu gitu kan tapi kemudian justru ingin memberikan ruang sebesar-besarnya untuk bersuara supaya lebih visible yang tadinya marginalize bisa lebih kelihatan gitu ya itu sebenarnya bagian dari feminis etnografi gitu jadi bagian untuk memberikan ruang-ruang itu terhadap kelompok marginal kelompok minoritas itu bagian dari feminis etnografi dan feminis aktivisme gitu nah itu saya pikir yang kita perlu renungkan dan refleksikan bersama gitu ya nah mungkin ini refleksi juga buat Mbak Mas kita semua ini persoalan kita bersama bukan persoalan Mbak Mas aja Mbak Mas jadi jangan merasa kemudian apa ya saya yakin Mbak Mas kuat dan tidak patah semangat gitu ya tapi kalau menurut Mbak Mas sendiri gitu melihat banyaknya persoalan kompleksnya persoalan trans di Indonesia Mbak ya waria di Indonesia kita bicara untuk konteks Indonesia dan utamanya Yogyakarta lah gitu untuk skop sempitnya kecilnya nah satu sisi waria ini kan butuh makan gitu butuh uang dan susah memang mengajak mereka untuk perbono gitu ya Mbak hanya beberapa orang kita tahu yang pernah kita ajak gitu ya itu bersedia untuk perbono gitu ya meskipun ada juga yang tidak ketika kita ajak ada juga yang tidak bersedia gitu perbono dan kita memberikan ya seperti itu gitu tapi ada juga yang menolak memang nah yang kita undang kebetulan memang bersedia gitu ya untuk perbono dan kita juga memberikan donasi membuka donasi untuk kawan-kawan queer dan untuk kawan-kawan trans dan pernah juga untuk bisu saat itu gitu bisunya ada di Sulawesi Selatan gitu nah kalau kondisinya seperti ini Mbak gitu satu sisi tidak kurangnya keinginan untuk menulis gitu karena memang bukan prioritas kemudian mereka satu sisi juga tidak bersedia perbono dan satu sisi lagi itu juga tidak mendatangi diskusi-diskusi publik seperti ini saya ingat Pak Dede pernah bertanya ya mungkin Mbak Mas ingat ya waktu di KCIF yang pertama 2023 kan pernah bertanya gitu kenapa ya kok kawan-kawan waria itu jarang sekali mendatangi forum-forum seperti ini itu pertanyaan Pak Dede gitu pada saat itu saya masih ingat sekali dan ya ada di salah satu kegiatan last talk gitu dan di KCIF juga mungkin nah itu ya kita juga tidak bisa menjawab ya kenapa teman-teman waria itu jarang mendatangi forum-forum seperti ini dan sama-sama belajar dan berdialog bersama kita gitu ya dan saya nggak tahu yang pertanyaan pertanyaan saya itu Mbak jadi langkah selanjutnya ini menurut Mbak Mas ini strateginya seperti apa untuk bisa bareng-bareng dengan teman-teman waria atau transkuan untuk berdialog berdiskusi seperti apa sih gitu ya dan apa yang bisa kita bantu sebagai alais gitu kan itu yang pertama Mbak yang kedua apakah sudah ada sudah dilakukan kolaboratif tadi gitu ya jadi authorship yang kolaboratif dengan transkuan kalau memang teman-teman transkuan ingin dilibatkan tetapi mereka tidak menulis secara langsung tapi mereka memberikan secara verbal misalnya melalui interview melalui diskusi focus group discussions bersama Mbak Mas lalu Mbak Mas yang menuliskan itu menjadi bentuk tulisan lalu di nama-nama mereka juga ada sebagai author jadi co-author di dalam buku gitu apakah itu sudah ada sudah dijalankan atau seperti apa yang ada dalam bayangan Mbak Mas bentuk kolaboratif yang bisa nanti ke depannya mungkin bila teman-teman waria dalam waktu dekat juga belum punya keinginan atau belum bisa menulis gitu ya sampai kemudian pada publikasi gitu itu sih Mbak dari saya biar kita bisa sama-sama berdialog gitu ya secara terbuka di forum ini meskipun teman-teman waria tidak ada yang hadir gitu tapi paling tidak bisa satu saat mereka mendengarkan pembicaraan kita ini gitu terima kasih banyak ya Mbak Mas ya sudah tetap kuat terus berjuang dan terus menulis untuk kawan-kawan waria terima kasih Mbak mau saya langsung respon ya Mbak Imaim ya iya Mbak silahkan aja saya orangnya santai Mbak ini ini pertanyaan daging perolahan daging dari Mas Warid sama Mbak Ila mengenai queer knowledge di Indonesia itu berdasarkan pada pengalaman saya ya tadi kan Mas Warid kan melihatnya dari konteks antropologi saya mau melihatnya dalam konteks disafat ilmu dari pengalaman saya ini gitu saya kemudian melihat berdasarkan pada kacamata disafat ilmu bahwa ternyata di dalam kelompok marginal sekalipun itu ada dikotomi pengetahuan bahwa siapa yang punya otoritas menulis yang punya otoritas berpengetahuan itu adalah kelompoknya mereka sendiri kelompok kelompok waria sendiri atau kelompok LGBT sendiri gitu sedangkan yang lain yang luar dari mereka gitu itu tidak punya otoritas untuk membicarakan mereka sendiri kenapa karena pengalamannya berbeda karena dianggap tidak punya pengalaman yang sama tidak merasakan empati yang sama tetapi itu kan pandangan mereka berbeda dengan pandangan penulisnya sendiri jadi dalam protek filsafat ilmu ternyata pada pengalaman saya ini ada yang namanya dikotomi pengetahuan dikotomi pengetahuan ini tidak bisa dipelihara karena ini tidak baik jangan sampai kita mengkotak-kotakkan sebuah pengetahuan karena nanti ketika ada kotak-kotak pengetahuan ini nanti berdiri sendiri kotak-kotak ini berdiri sendiri dan tidak saling bertemu dan tidak saling menyapa berdasarkan pengalaman saya telah berhasil menulis buku waria sehingga berjumlah empat saya kemudian menyadari bahwa ternyata keberhasilan teman-teman waria Yogyakarta itu adalah menghadirkan saya sebagai cisgender untuk menuliskan pengalaman mereka artinya dalam pengkotakan pengetahuan itu teman-teman waria sudah ada ada ruang ada jendela untuk menyapa orang lain dan menurut saya ini keberhasilan teman-teman waria Yogyakarta sehingga ini menjadi PR untuk komunitas waria Yogyakarta untuk komunitas waria di daerah lain bisakah komunitas waria di daerah lain mengajak orang non-waria untuk bersuara tentang mereka ini dalam konteks kesahatan ilmu ya kawan-kawan bisa ini dikritik kalau teman-teman tidak sepedapat dengan pendapat saya kemudian dari ini apa dari anunya Mbak Ira authorship ya Mbak ya seperti yang saya bilang di tadi di cerita di awal awal mulanya itu memang buku bunga rampai jadi yang menulis itu adalah teman-teman waria sendiri misalnya kan pesertanya ada 25 orang jadi 25 orang itu dibagi menjadi 5 tema satu tema itu ada 5 penulis yang menulis teman-teman waria sendiri saya cuma memperbaiki tata bahasa memperbaiki EYD kemudian menerasikan tulisan dengan baik dan benar dan ini apa meletakkan subtema-subtema dari tulisan ini gitu sehingga mereka tidak asal menulis gitu tetapi kan itu tidak tidak berhasil tulisan itu tidak berhasil yang menulis hanya 7 orang itu ditulis dengan tangan dan hasil tulisannya setengah halaman karena ini berkaitan dengan laporan projek makanya dianggikan Buda Luli memohon kesedihan untuk saya agar saya membantu tanda petik menolong projek itu agar tidak ini laporannya itu biar bisa terlaporkan karena berkaitan dengan laporan projek jadi itu sudah ada inisiatif untuk menghadirkan teman-teman waria sebagai penulis di situ jadi bukan nama saya kalau misalnya jadi nanti di buku ontologi itu jadi bukan nama saya yang ditulis tapi nama-nama teman-teman waria ada 5 nama ada 25 nama di sini 1, 2, 3, 4, 5 banyak di sini nanti namanya saya hanya sebagai penyelarasisi gitu tetapi kan itu tidak meskipun meskipun disampaikan kepada Jessica Jessica-nya pun juga tidak mau karena itu berkaitan dengan di situ kemudian apa yang mau dilakukan setelah ini kalau saya saya mau istirahat saja dulu saya mau menenangkan pikiran saya mau berrefleksi dulu apa ya apa yang salah dengan diriku gitu loh apa ya yang bisa saya perbuat lagi untuk teman-teman gitu mungkin apa secara psikologi mungkin ini tidak banyak karena saya nanti menyalahkan diri saya sendiri tapi jeda ini istirahat ini refleksi ini penting untuk saya bisa terlibat lagi dengan kawan-kawan kalau teman-teman waria mau melibatkan saya tapi kalau tidak melibatkan saya nggak apa-apa saya punya jalannya sendiri saya punya saya punya apa jalan hidup sendiri meskipun ada yang pengkritik itu ada yang bilang bahwa dengan hadirnya buku ini yang naik nama itu adalah saya gitu yang naik nama adalah saya jadi saya dianggap telah menggunakan nama waria untuk menaikkan popularitas nama saya sendiri kalau 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 umur respon itu tidak akan selesai-selesai jadi saya mau diam saja lah terserah lah kalian mau bicara apa yang jelas dari proses awal penulisan buku ini memang buku ini dihadirkan untuk teman-teman waria biar warnanya yang menulis tapi kan tidak berhasil ini autorsip itu sudah ada mbak kolaborasi untuk mereka menulis itu sudah ada cuman mungkin karena minat mereka pada penulisan itu kurang karena latar pendidikan yang rendah kemudian tujuan hidup yang berbeda gitu kemudian pengalaman hidup yang berbeda saya saya sejujur saya tidak merasakan diskriminasi yang mereka alami persoalan hidup saya berbeda dengan persoalan hidup mereka latar belakang hidup saya berbeda dengan latar belakang mereka sehingga saya lebih maju sedikit tetapi saya berusaha untuk membela mereka agar orang tahu bahwa ini loh yang waria mau dari hidupnya mereka sendiri hak-hak sikilnya ini loh yang mereka mau tapi tidak apa-apa mbak ini kemudian menjadikan saya untuk berefleksi untuk tidak mengebut gitu tidak kebut berpihak 100% kepada teman-teman waria karena ternyata mereka juga tidak ternyata tidak berpihak kepada saya aja sih mbak oke terima kasih mbak mas tapi tenang mbak mas sorry ini saya agak susah ngomong nih gak apa-apa mbak mas kalau kalau hal-hal seperti itu dari pengalaman saya sebagai proyektor proyektor tuh orang yang biasa kerja di proyektor maksudnya kalau dari pengalaman saya sebagai proyektor itu kan sebenarnya kalau menurut saya ini kan sebenarnya hanya persoalan bukan persoalan dari siapa yang menulis tentang trans kalau menurut saya tapi lebih pada asumsi-asumsi oh ini karena proyeksi kalau menurut saya lebih seperti itu mbak mas jadi kalau menurut saya gak usah ya itu gak usah terlalu dipikirkan soal begitunya itu karena karena ya biasanya itu dilema proyektor itu selalu seperti itu kalau kita ngeliatnya dari konteks kacamata proyektor tapi kan seperti diingatkan oleh mbak Ira dan mas Farid tadi ini kan sebuah produksi pengetahuan ya penting ya juga nanti mas Riki ini juga juga harus saya gandeng ini mas Riki ini orang penting juga rupanya Alhamdulillah ketemu di sini sebentar lagi ditodong mbak Mia mas Riki ini di let's talk udah diminta nomor Whatsapp iya asik nanti mas Riki saya pasti akan hadir karena mas Riki ini aduh ini juga yang penting sekali itu sih kalau dari saya sih itu sudah kita kita ya itu akan dinamika dinamika proyek itu ya seperti itulah mungkin kalau ada yang lainnya yang mau bertanya atau ingin berbagi juga silahkan loh kita masih ada waktu kan mbak Ira ya seles silahkan sampai jam berapa mbak Ira tapi ini proyeknya mbak mas kan tadi pro bono ya kan proyeknya proyek gak ada fee nya ya tapi kan anyway mbak orang kan gak tahu mbak ini mbak Ira sampai jam berapa mbak boleh 10 menit lagi kalau ada yang mau mbak Nur mungkin mbak Nur ini ada kak ini iya silahkan kalau ada yang mau Asana dari Manado kalau ada kalau saya mengutip omongannya omah Dede ya sama seperti yang disampaikan sama mbak Mia ujung-ujungnya nanti ini ujung-ujungnya nanti ini soal ruwit kok mbak jadi gak usah diambil hati biarin aja mereka menggong-gong katanya gitu cuman kan saya kan terbawa perasaan tapi lah berlalu mbak iya siapa lagi mbak Ira masih ada 10 menit nih iya padahal kan royaltinya gak ada itu siapa mbak Nur nih mbak Nur mbak Nur mbak Nur iya kedengeran iya jangan pakai ayam saya gak buka kamera ya mbak Nur ayamnya ada gak ayamnya ayamnya udah di kandang jangan pakai ayam disini hari Sabtu mbak Ira lagi mbak Mas salam kenal mbak Mia semuanya ya saya tidak tidak terlalu fokus dengan tulisan untuk teman-teman waria tapi kita berelasi dengan mereka karena berjejaring memang awal-awal kan mereka biasanya inklusif ya maksudnya isunya isunya mereka kita agak susah masuk tapi akhirnya kita ketika mereka ada kasus-kasus hukum itu kan pasti akhirnya mereka berjejaring dengan kita untuk sama-sama mengadvokasi akhirnya kita mengajak mereka untuk ya makanya kalau misalnya mau diajak juga untuk bersama mengadvokasi harus juga aware juga dengan isu lain dengan isu perempuan dengan isu anak akhirnya memang ada beberapa teman-teman waria yang yang memang akhirnya terbangun kesadaran bahwa oh iya jadi mereka malah menjadi pendamping juga untuk perempuan dan anak korban kekerasan dan akhirnya dia juga kemarin juga dapat penguatan untuk menulis saya tidak tahu dari organisasi jadi mereka dilatih selama satu minggu tapi online saya tidak tahu saya belum tanya lagi apakah ada tulisan dihasilkan itu saya menulis cerita pendek tentang satu orang itu karena saya sangat mengapresiasi dia bercerita dia hanya bercerita soal bagaimana tantangan dia mengakses pendidikan dari sekolah dasar sampai SMA di bulinya itu makanya itu juga jadi kendala teman-teman waria untuk bisa mencapai pendidikan yang tinggi tapi kalau buat saya tulisannya mak mas ini jadi sebenarnya bisa dipakai untuk teman-teman waria atau internal untuk pemetaan bahwa teman-teman yang di luar teman-teman waria ini atau cisgender ini oh seperti ini perspektifnya jadi itu bisa bisa jadi berarti apa yang ditangkap oleh teman-teman cisgender ini salah buat kita harusnya kita bikin lagi lah inilah dari perspektif kita karena ketika misalnya teman-teman waria yang menurut juga kita pasti ya itu kan dari sudut pandang mereka pembenaran misalnya kayak gitu nah itu kan jadi ada dua sisi yang saya cukup sama mas Arit bahwa ya dibikin lagi dibikin informasi kan itu jadi memperkaya nah ini juga informasi dari tantangan dari mbak mas ini juga jadi rambu-rambu sih buat saya gitu karena di Manado ini nggak ada sih biasanya yang kayak gitu ya misalnya ini tulisannya siapa gitu tulisannya saya belum menemukan itu saya sama teman yang waria ini pernah kemarin saya bilang kita nulis yuk cerita-cerita pendek gitu tentang teman-teman waria di Manado atau di Sulawesi Utara karena apa memang ada sebagian yang misalnya yang sudah sudah mendapatkan kesempatan pendudukan atau kesempatan kerja yang agak ini seringkali tidak juga memberi penguatan kepada teman-teman waria yang tidak yang tidak punya kesempatan mengaktas kerja yang layak misalnya itu juga jadi apa perdebatan di internal mereka juga sangat kuat gitu ya sehingga ada 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 pemikiran berbeda diantara mereka nah hanya beberapa teman-teman waria yang pemikirannya terbuka yang yang mungkin bisa kita ini kan nanti mungkin juga bisa konsultasi sama Mbak Mas gimana menulis di Manado yang terkait soal juga karena sini juga banyak teman-teman apa namanya juga multi-admise gitu ya yang di Sulawesi Tara tapi penerimaannya kalau di sini sih untuk pemerintah mereka diterima ya tapi kalau pada sisi untuk ketika rajia-raja mereka juga dirajia juga gitu tapi di program mereka masuk juga itu kan aneh gitu ya satu diambil datanya tapi setelah itu mereka dirajia juga gitu-gitu mungkin Mbak Mas ada ide-ide tulisan nanti bagusnya seperti apa apakah memang bikin tulisan lagi sejarah di sejarah di setiap daerah gitu ya sehingga ada benang merah gitu sejarah di semua daerah itu sama mungkin pembentukan lembaga untuk teman-teman waria itu sih Mbak Mia Mas makasih langsung aja Mbak Mas ya menurut ini saya kutip dari omongannya Om Adede ketika launching buku itu jadi hadirnya buku ini sebenarnya memantik komunitas waria di daerah lain untuk menuliskan sejarah komunitasnya sendiri juga gitu kenapa karena nanti akan ditemukan perbedaan-perbedaan karena konteks konteks sosial budaya dan politik setiap daerah kan beda-beda tidak akan ditemukan di situ mungkin bertemunya mungkin titik temunya di nilai-nilai yang diperjuangkan tetapi konteks sejarah sosial politik di daerah itu tuh beda siapa-siapa pelakunya kan pasti beda-beda bisa saja yang di Jogja itu bergandengan tangan dengan aktivis feminis ada aktivis warianya tapi bisa saja di daerah lain dia tidak bergandengan tangan gitu tapi yang jelas dalam konteks gerakan dalam konteks berjuang mau berjuang apapun itu itu tidak bisa berdiri tidak bisa melakukan seorang diri jadi kita harus bergandengan tangan dengan orang lain misalnya ketika waria ingin memperjuangkan dirinya sendiri gitu jadi dia harus bergandengan tangan dengan orang lain yang mampu bergandengan tangan dengan waria jadi gak bisa berjuang itu gak bisa sendirian intinya di situ terus yang kedua misalnya saya diminta untuk mereview gitu mereview atau memberikan masukan tentang proses penulisan buku saya dengan senang hati dengan senang hati karena saya mencintai dunia tulis-menulis saya suka di situ terima kasih oke Mbak Mas terima kasih Mbak Mas ini kita ini Mbak Ira ya kita di penghujung ini kalau bagi saya saya jelas tidak akan menyimpulkan ya karena saya orangnya gak bisa bikin kesimpulan itu sih alasannya saya hanya ingin apapun gender kita mau cis mau trans tapi kan kita tetap bisa berjuang untuk pada dasarnya kita semua ini adalah warga negara Indonesia rakyat Indonesia kita mungkin punya ketertindasan yang sama seperti itulah bagi saya itu sih yang tetap harus diingat bahwa kita tetap harus melawat karena ingat impress kit impress nomor 9 tahun 2000 gender hanya 2 perempuan dan laki-laki dan ini kan ini kan kita concern kita terhadap teman-teman trans walaupun saya juga cis ya dan ini juga menyulitkan saya ketika bekerja saya tuh udah kecuali lembaganya terbuka soal isu keberagaman gender tapi kalau lembaganya tidak terbuka ya saya dengan terpaksa demi cari duit ya hanya menuliskan 2 gender saja dengan sangat terpaksa demi duit memang sih perjuangan saya kan perjuangan duit itu ya itu sih saya tidak akan menyimpulkan tapi itu tadi balik lagi ini adalah perjuangan kita bersama ya mau cis mau trans mau apapun itulah gendernya ini perjuangan kita bersama untuk untuk lingkungan yang lebih inklusif inklusif yang tidak cuma slogan slogan program tapi inklusif yang beneran itu sih dari saya itu Mbak Ira silahkan Mbak Ira oke Mbak Mia makasih banyak makasih juga Mbak Mas mudah-mudahan masih terus semangat ya Mbak Mas ya butuh menarik diri sedikit ada jeda tadi butuh break ya kan nanti balik lagi dengan lebih fresh gitu ya Mbak Mas dan lahir lagi nanti buku gitu kan setelah fresh mudah-mudahan gak baparnya gak berkepanjangan Mbak gitu karena kalau yang ya suara-suara yang bus-bus-bus gitu ya anggap aja deh ya kan seperti angin lalu gitu jadi ya kita tetap komitmen berdedikasi dan seperti itu biasa Mbak kalau sudah punya karya banyak itu akan banyak juga orang yang nyinyirkan ya jadi ya sudah kita ambil positifnya aja tapi kita juga tetap refleksi ya refleksi ke diri sendiri tadi kan Mbak Mas bilang mau berefleksi dan kita juga ya bisa lebih bijak menyikapi gitu ya kan dan apa lebih mungkin berpikir tadi kalau Farid kan sudah juga membawa penelitaraan atau diskusi tentang power structure tadi ya jadi kalau kita sebagai researcher sebagai etnographer gimana nih supaya power structure-nya tuh gak gak ada gap gitu ya supaya kita setara gitu ya itu yang mungkin kalau sebagai peneliti ya sebagai akademisi peneliti sebagai etnographer kita lebih mementikan gimana nih supaya kita bisa memberikan emic view gitu ya daripada yang etic view atau emic view itu yang lebih ke responden kita atau ke subjek riset subjek kita gitu ya dan supaya egaliter gitu supaya kita benar-benar setara itu yang bisa kita upayakan kan ya tapi tetap tadi isunya adalah interseksionalitas penting seperti Mbak Mas katakan tadi semuanya saling berinterseksi kita gak akan bisa berdiri sendiri isu-isunya juga berinterseksi dan kita saling bernetworking kenapa kemudian ada alais gitu ya kenapa kemudian kita perlu bernetworking seperti ini buktinya kita mengenal Mas Riki nih ya kan Mbak Mia dapat lagi nih kejaring kejaring dalam tanda kutip ada Mas Riki yang nanti bisa kita minta juga satu saat ya Mas Riki ya untuk bisa berpartisipasi di salah satu forum last talk kita juga bisa mengenal Mbak Mas gitu di last talk dan akhirnya kita bisa berjaring nih gitu sesama alais sesama teman-teman transkuan LGBTIQ semuanya kita adalah kawan gitu ya bukan lawan jadi lawan kita tuh ya itu-itu tau kan yang lawan kita itu oligarki salah satunya Mbak Mia gak ditelepon ya Mbak jadi menteri apa-apa nah itu lawan kita salah satunya oh gitu militer gitu ya makulinisme apa militerisme seksisme feudalisme poligami yang masih dimana-mana merari praktik lokal dimana-mana juga banyak nah itu banyak sekali persoalan kita jadi jadi jangan jangan kita kemudian memisahkan apa ya jadi kemakan bevidet impera gitu loh tadi saya sama Farid juga ngobrol tentang politik pemecah belah gitu ya diantara kelompok minoritas dan marginal kita tuh sama-sama marginal gitu meskipun memang tidak sama diskriminasinya ya Mbak Mas ya sebagai cisgender yang tidak seperti queer gitu ya non-trans itu mungkin berbeda tapi kita marginal gitu kita kelompok minoritas yang seharusnya lebih diperkuat gitu jadi ya harusnya sih jangan mau dipecah belah gitu nah itu makasih banyak Mbak Mia dan Mbak Mas luar biasa teman-teman Mbak Mas ada Mbak Mia ada Mas Riki yang benar-benar concern dan fokus pada persoalan waria dan trans kita beruntung di Indonesia masih punya mereka dan kawan-kawan lain yang punya concern dengan persoalan trans puan di Indonesia sedikit pengumuman dari saya acara last talk berikutnya ini ini penting banget nih nah saya sih nganjurin teman-teman LGBTIQ termasuk trans puan ini harus datang ke forum kita yang kali ini ini forum publik seri ke-76 last talk tapi international webinar jadi memang menggunakan bahasa Inggris tapi jangan khawatir akan Anda interpreter dari bahasa Inggris ke Indonesia jadi akan ada nanti ada dua kawan yang bervoluntir untuk menjadi interpreter untuk kawan-kawan silahkan datang karena kita akan mengambil tema intellectuals and polycrisis nah are they a problem or a solution kita akan ngomongin polycrisis atau multidimensional crisis yang ada di dunia ini dan nanti pembicaranya adalah Ruin Connell jadi kawan-kawan yang pasti tahu kalau pengkaji gender feminisme dan seksualitas terutama untuk LGBTIQ pasti kenal banget dengan Ruin Connell dari Australia dan nanti beliau akan hadir bersama kita dari Australia kemudian profesor saya dan Farid itu juga chair great studies di antropologi Departemen Antropologi dan juga advisor saya kebetulan beliau Dr. Joshua Reno kemudian ada Mbak Nana Kamala Chandra Kirana sebagai independent scholar dan juga mantan ketua penas perempuan dan menjadi Dewan Penasehat di IKA Indonesia Untuk Kemanusiaan dan juga nanti yang keempat ada ketua asosiasi antropologi Indonesia Mbak Suraya atau Bu Suraya nanti akan hadir ada empat narasumber keren-keren banget semuanya nanti akan hadir di forum let's talk tanggal 22 tanggal 22 hari Jumat pagi kita bekerjasama dengan asosiasi antropologi Indonesia Cabang Sumatera Utara dengan Universitas Sumatera Utara Departemen Antropologi di bawah FISIP Universitas Sumatera Utara kemudian ada Ethnographic Research Institute di Universitas Sumatera Utara jadi kita akan kolaborasi dengan mereka untuk menyebarkan kegiatan ini secara online Zoom secara virtual lalu di hari Sabtu berikutnya tanggal 30 nanti akan ada FCDT Feminist Tesis and Dissertation Talk kita akan membahas disertasinya Mbak Hanit Suafinita dan Mbak Hanit ini juga membahas tentang waria trans dari kacamata Katolik dan Islam atau Muslim ini menarik dan nanti karena di last talk itu yang ahli waria dan trans ini hanya Mbak Mia jadi Mbak Mia yang akan jadi moderator saya selalu kalau Mbak Mia ini kayaknya Mbak Mia ada yang cocok nggak ada lagi kalau soal trans atau waria jadi kalau ada FCDT atau ada FB on FB seperti ini tentang waria dan trans saya selainnya Mbak Mia karena Mbak Mia salah satu relevant last talk dan itu ekspertisinya memang di perwariaan ya Mbak Mia dukun yang juga ahli waria jadi itu ya teman-teman akan ada oh di Sabtu depan saya lupa Sabtu depan nanti akan ada Saturday Night Live with Last Talk live on Instagram edisi ke-80 kalau saya nggak salah ya live di IG jam 19 sampai 20.30 bersama Kak Iroy Mahini beliau ini seorang buruh di Riau dan juga anggota dari Marsinah.id kontributor di Marsinah.id dan beliau ini mempunyai penerbit alternatif jadi beliau menerbitkan buku sendiri dan sudah 4 bukunya dan bukunya itu tebal-tebalnya seperti ini beliau itu penulis di tengah-tengah kesibukannya sebagai buruh ya buruh secara literal Mbak Mia bukan buruh-buruan seperti Mbak Mia buruh beneran dan cukup tebal seperti ini bukunya dan Kak Iroy ini punya perpustakaan jadi buat perpustakaan sendiri di rumahnya untuk teman-teman yang ada di Riau di satu desa terpencil yang susah sekali untuk mengakses buku sehingga Kak Iroy ini kan lulusan S1 di Jogja katanya dia ngumpulin duit dari hasil buruhnya itu dari hasil ngeburu hasil bekerjanya itu untuk beli buku untuk beli buku di Jogja daripada dia harus ke kota katanya itu makan waktu berapa jam dan ongkosnya sama dengan beli buku di Jogja jadi kalau Kak Iroy ini pergi ke Jogja dia akan beli buku banyak dan dia akan kumpulkan dan akan menjadi aset dia di perpustakaannya dan itu disumbangkannya untuk desanya nah ini luar biasa kita akan ngobrol itu dengan Kak Iroy nanti Sabtu depan di Saturday Night with Last Talk Live on Instagram itu saja pengumuman dari saya sebagai host last talk terima kasih sebesar-besarnya untuk kawan yang sudah oh Mbak Mia foto dulu yuk Mbak Mia kemana nih ada ini ada ini ada ini ada ini ada ini oke 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 kita foto dulu kok saya lupa boleh kita foto Mbak Nur nggak bisa foto ayamnya pulih Mbak Nur ayamnya juga pulih oke satu dua oke boleh senyum Mbak Mia kasih sarangnya yuk oke terima kasih banyak semuanya ya mohon maaf atas segala kekurangan mudah-mudahan ada manfaatnya ya diskusi kita ini sampai ketemu lagi di kegiatan last talk berikutnya Mbak Mas tersemangat ya makasih banyak Mbak Mas sukses selalu untuk disertasinya juga sukses lancar oke salam ini salam salam selesai bye-bye makasih semuanya Mbak Mas Mas Riki Mbak Mia thank you selalu semuanya nanti kita undang ya Mas Riki makasih ya selamat makan selamat istirahat disana ya kita tidur dadah selamat makan gorengan lagi jangan makan gorengan dulu stop dulu gorengan mulu harus dimarahi nih stop makan gorengan oke dadah semuanya makasih ya selamat menikmati